Untuk dua perusahaan ini, orang-orang yang ditawarkan oleh Prabowo atau direkomendasikan atau dititipkan oleh Prabowo, itu dua-duanya ditolak oleh Kementerian BUMN, ditolak oleh Erick Thohir. Ditolak semuanya. Gara-gara ditolak, Prabowo marah-marah, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk. Saya yakin ini bukan kejadian pertama kali gitu. Tapi menunjukkan PKS, orang PKS ini sudah melampaui batas gitu. Karena PKS ini satu partai yang tidak bisa kita maafkan. Ngapain kita ngambil orang PKS? Viralnya berita perombakan direksi baru di PT. PAL Indonesia yang diisi oleh salah satu caleg gagal DPR RI dari PKS, Kuncoro Pinardi. Menuai kecaman keras dari berbagai pihak, terutama para relawan Jokowi. Kontan muncul pertanyaan. Apakah Menteri BUMN Erick Thohir mendapat tekanan soal pengisian direksi di PT. PAL Indonesia? Mengutip pemberitaan koranprogresif.co.id. dosen politik, dosen politik Universitas Mula Warman M. Taufik memprotes keras atas ditunjuknya kader PKS sebagai salah satu direksi di PT. PAL Indonesia. Bagi Taufik, penunjukkan terhadap Kuncoro Pinardi justru melukai hati pendukung Jokowi yang sudah bertungkus lumus dan berdarah-darah memenangkan Jokowi. Padahal pada pilpres yang lalu, kader PKS sempat menyebut Jokowi kafir. Herannya, eh malah mendapat karpet merah untuk menikmati hidup di masa pemerintahan Jokowi jadi presiden. Tentu ini yang membuat para pendukung Jokowi berang. Jika Prabowo Subianto dan Sandiaga Undo mendapat posisi menteri, masih ada toleransinya karena alasan membangun bangsa. Namun ketika sudah masuk pada soal teknis, ini perlu dipertanyakan ada apa di kementerian BUMN. Hingga kini, jejak digital PKS masih menghiasi dunia maya dan sungguh menyakitkan para pendukung Jokowi. Bahkan terinformasi, kejadian pengajian di PT. PALNI terindikasi terpapar paham radikal sehingga ada yang sampai dipecat dari jabatannya. Nah, ini orang yang berasal dari partai, di mana partai tersebut dalam jejak digitalnya adalah terindikasi juga pendukung ustad-ustad yang ada dalam flayer penceramah di PELNI tersebut. Apakah Erik dalam tekanan soal direksi PAL ini? Tandas Taufik. Sementara itu, Alifur Rahman di kanal YouTube 2045 TV membeberkan alasan pengangkatan caleg gagal dari PKS Kuncoro Pinardi menjadi Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT. PAL Indonesia. Sedikit nyeleneh, Alifur Rahman mengaku sempat menyampaikan protes keras ke grup WhatsApp yang didalamnya ada staff-staff Erik Thohir, para komisaris BUMN dan mungkin Erik Thohir sendiri berada di grup tersebut. Lantaran protesnya sedemikian kerasnya, tiba-tiba ia ditelepon oleh seseorang yang namanya tidak mau disebutkan. Orang tersebut, kata Alifur Rahman menjelaskan bahwa pemilihan direksi di PT. PAL itu ada hubungannya dengan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra. Kata informen A1 ini, menurut Alifur Rahman, Prabowo sampai marah-marah. Katanya, Prabowo sebelumnya mengusulkan nama-nama untuk mengisi dua perusahaan BUMN, salah satunya yaitu PT. PAL. Namun, nama-nama itu ditolak semua oleh Kementerian BUMN. Gara-gara ditolak, membuat Prabowo ngamuk. Intinya, kata Alifur Rahman, kejadian itu sempat heboh dan diketahui oleh para staff dan direksi di dua perusahaan tersebut. Keributan antara Prabowo dan Kementerian BUMN ini disebut sangat ramai. Hingga akhirnya Presiden Jokowi pun turun tangan dengan memanggil Prabowo dan pihak dari Kementerian BUMN. Pernyataannya itu dapat dilihat dalam video YouTube berjudul Arifur Rahman, Prabowo ngamuk minta jatah, kadar PKS jadi Direktur BUMN yang diunggah 23 April 2021. Singkat cerita, akhirnya terjadi kesepakatan antara Prabowo dan Kementerian BUMN. Prabowo bisa menempatkan orang-orang yang telah ia ajukan di PT PAL. Namun, tidak boleh di perusahaan yang satunya. Perusahaan tersebut tidak disebutkan oleh Arifur Rahman. Jadi akhirnya Pak Prabowo terimalah bahwa direksi dari PT PAL ini diisi oleh orang-orangnya Pak Prabowo. Ungkap Alifur Rahman. Namun, setelah para Direktur yang baru dilantik muncullah keributan di kalangan para relawan karena salah satu yang diusulkan Prabowo ternyata adalah caleg PKS. Dengan gaya yang khasnya dan lucu-lucuan, Alifur Rahman mengatakan, Ini ngapain kuncoropinardi, caleg PKS jadi gubernur BUMN? Ngapain gitu? Emang relawan kita yang banyak, yang ribuan orang itu gak ada yang qualified? Atau gak ada yang cocok atau gimana gitu? Yang profesional kan banyak gitu? Meskipun disampaikan sangat menghibur dan mengecok perut, Tapi pesannya sampai dan dimengerti oleh para netizen. Nah, bagi Arifur Rahman, Kalaupun relawan, Tidak ada yang cocok mengisi perusahaan tersebut, Kan masih banyak para profesional, Bukan yang dari PKS atau partai lain lah gitu, Dari mana terserah? Dari Gerindra, dari Golkar, ya terserah. Ini ngapain PKS? Orang-orang partai yang benar-benar menyebalkan itu, Yang benar-benar selama ini sangat getal mendukung ormas terlarang FPI. Ngapain? Ngapain kita ngambil orang PKS? Lanjutnya, Karisma 90 berusaha menelusuri jejak Kuncoro Pinardi, Dan dari hasil penelusuran, Ia memiliki nama lengkap Doktor Insinyur Kuncoro Pinardi MSC, Alamat Kelurahan Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Tempat tanggal lahir, Bogor, 30 Maret 1968. Tahun 2014, Kuncoro Pinardi pernah maju sebagai caleg DPR RI, Dari Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Jawa Tengah 10, Dengan nomor urut 6. Namanya asing di dunia BUMM, Dilihat dari laman LinkedIn, Jabatan terakhir Kuncoro yang dicantumkan di sana adalah sebagai Chief Marketing Officer PT Bahasa Kita. Perusahaan tersebut adalah pengembang produk berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemprosesan suara dan bahasa alami seperti sistem pengenal wicara otomatis, Mesin penterjemah, Pensintesa teks keucapan, Dan lain-lain. Ternyata serangan dan sorotan terhadap Kuncoro Pinardi sebagai kader PKS yang mendukung kelompok radikalisme HTI dan ISIS membuat ia terpaksa undur diri dari Direksi PT PAL Indonesia. Padahal Kuncoro baru lima hari menduduki jabatan Direktur PT Pemeliharaan dan Perbaikan di PT PAL Indonesia. Dikutip dari laman CNN Indonesia.com, Meskipun Kuncoro pernah menjadi caleg PKS pada pemilu 2014 dari daerah pemilihan Jawa Tengah, Ia merasa keberatan bila dituding pendukung ISIS dan HTI. Setelah gagal terpilih, saya mundur dari partai tersebut dan kembali ke dunia akademis dan bisnis sesuai bidang keahlian saya, Tegas Kuncoro. Ia pun memaparkan, tidak ingin membuat keributan berlanjut dan mengganggu keberlangsungan PT PAL. Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL. Kata Kuncoro dalam keterangan resmi Senin 26 April 2021. Kita patut memberi apresiasi kepada Kuncoro Pinardi, Meski harus ikhlas melepas jabatan yang menjadi incaran banyak orang. Harus disadari bahwa setiap orang tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kelebihan pada diri sendiri mungkin menjadi kekurangan bagi orang lain. Demikian juga sebaliknya, dengan introspeksi diri kita akan mengetahui dan menyadari kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Menyadari berbagai kekurangan juga bisa membuat kita lebih bijak dalam menyikapi persoalan. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisna 90.